Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padraigapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku ketemu lagi sama Toto Suhada Toto, siapa Toto? Nah, ini udah kurang lebih 1 bulan gak ketemu Toto Dan aku ngajakin Toto makan di Lesehan apa Toto namanya? Lesehan Aldan Lesehan Aldan dimana tempatnya Toto? Di Sembalang Sembur Boto Oh, Sembalang Sembur Boto Jadi kita berdua nanya Toto Ini kondisinya ya guys Mbak, mbak Tempatnya apa bang? Kamu pesan aja Kamu pesan itu, aku pesan itu juga Nah, samakan saja Paket Lelette berbandingnya dia Oh, maaf, kosong Belum biasa aja Nanti bisa gue nanti sama Pak Terima kasih Lelette berbandingnya dia Sama-sama 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 Jadi Toto Jadi Toto, kita tadi pesan apa Toto? Kita pesan lele Semacam pecah lele Paket lele Menunya adanya lele goreng Sama-sama 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 Harganya berapa? Harganya Rp. 16.000 Rp. 16.000 Terus minumnya apa? Terima kasih pesannya Jeruk anget sih Jeruk anget Oh, jeruk dingin anget Oh, jeruk dingin anget Jeruk dingin Mana ya? Jeruk 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 Ini Berapa harganya? Rp. 4.500 Oke Jadi itulah pesanan kita ya, Gas Toto, kamu lapar banget, Toto? Ya, aku udah hancang-hancang tadi Ah, yaudah Aku tahu kok kamu lapar Ya, Bang Paduli kan sudah ngajak Dari siang pagi Jadi kita udah Tentukan janjata Sebenernya kemarin Karena kemarin tuh Sampai banget sore pulang Jadi aku langsung tidur sore Tidur Setelah itu bangun pagi lagi Jadi sempatnya sekarang ini Ini kayaknya sudah agak normal lagi tempatnya Jadi kita udah agak enak Untuk kongko gitu Sebelumnya kan kita hanya buka Sampai sore ke atas ke restoran Kalau misalnya lewat jam 7 Jam 8 Itu disuruh Untuk kongko Kalau itu nge-segel Semua restoran Semua bentuk usaha Di Semarang kayak gitu Sekarang ini Tapi alhamdulillah Ini sudah Sudah normal lagi Udah normal Kemudian bisa Lesehan Misalnya Bisa kongko Kongko lagi Yang penting jaga jarak Kayak masker Bisa Oh jadi ini kita Bisa lama disini Oh Biasanya bisa lah Sampai jam 9 Atau jam 10 Oh gitu Soalnya sekarang kan sudah Masuk new normal ya Kalau misalnya Gak bisa butuh Restoran semua udah bangkut Hehehe 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 Ya iya Karena kan Mereka ini kan Butuh asupan Dana Karena mereka Gaji karyawan Hehehe Aku mau nanya Kenapa kamu mau Milih tempat ini tadi Karena tempatnya enak Untuk kumpul Maksudnya ada Lesehannya kayak gini Kemudian ya Enak aja Kalau menurutku Kemudian ekonomis juga Sebelumnya kamu udah Pernah kesin itu Ya Beberapa kali Saya beberapa kali Sering Sering ya Jadi kamu gak asing lagi Untuk apa namanya Gak Apa makan disini Gak Pokoknya kamu Satu tembalan Sudah kamu Apa Datangin gitu Untuk makan Kalau untuk makanan Belum Belum Aku ini tipe orang Yang kurang suka Ngisi kurang suka Kuliner Kuliner Kalau aku makan itu Untuk pemenang daaga Kamu bisa makan dimana Emang Saya bisa makan dimana aja Masih babi Atau masih Semua saya bisa Kalau misalnya Itu gak tahu Daging babi Saya makan Tapi kamu juga bisa tahu Ini daging babi Ya gak saya makan Karena kan namanya tahu Dusa Kalau gak tahu Ya gak apa-apa Namanya Orang gak tahu Dimana-mana Yang gak apa-apa Sekarang ya Aku alihkan videonya Untuk muter Supaya Pak Anny Pejen Melihat Kondisi Ini 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 Jadi Guys Aku udah Lama gak ketemu Toto Kurang lebih Seti bulan lebih Seti bulan lebih Tapi Sering aku ngajakin Toto Ya Maka Karena Toto ini Setelah satu teman yang tersisa Di Tembelang Dia masih bertahan di Semarang Katanya mau jadi pengusaha Bener gak Tenggul saat Semarang Ya sebenernya saya nunggu aneh saya sih Tenggul saat Semarang Ya sebenernya Saya mau kuliah disini Mulai di Semarang Jadinya ya Sebagai kakak yang baik Dan Kita masih mempunyai energi untuk bisa membantu adik kita ya kita bantu karena namanya penyesuaian tempat itu orang baru itu perlu diarahkan yang bisa langsung datang kemudian lepas itu gak bisa mereka ini masih tahap remaja remaja menuju dewasa kalau misalnya gak diarahkan bagaimana pergaulannya gak diarahkan bagaimana tempat-tempat disini yang bagus yang baik untuk berjalan nanti repot bisa-bisa nanti datang kesini bukan untuk muliah mereka malah melakukan sesuatu yang negatin adik mah kuliah di mana? ya udah diterima di UMP UMP itu apa? Universitas Mamadiyah Purworejo di otomotif pendidikan itu dimana Purworejo? Purworejo itu masih masuk Jawa si daerah kabupaten karena dia kemarin kan ASB PTN itu masuknya ke situ itu UMP namanya PMB ya kerjaan masih besar nah itu intinya dia diterima di situ ngambil pendidikan otomotif terus dia udah ada disini? udah ada di Jawa kalau gak bulan depan bulan depannya lagi jadi harus kita pimpin dengan baik adik kandung? adik kandung kalau selagi kita masih bisa pimpin kita pimpin kita pimpin sehat dong Mbak lanjut dong kita perbaikan nutrisi ya kita minum jeruk jadi ini udah sampai ya oke es jeruk eh bukan es jeruk ya jeruk sangat oke part pertama jangan lupa subscribe, comment, like, and share nanti kita lanjut part 2 ngobrol yang berikutnya sambil kita menunggu makanan kita nanti see you next time ini sampai 8 marit kalau sampai 8 marit nanti aku tutup ya kalaunya di bawah 8 marit itu kok dia gak gak bisa monetisasi oh gitu? di bawah 8 marit sebenarnya aku banyak video kucing-kucing tapi aku pengen video yang lain iyalah